Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Raja pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing basic dari bagaimana kita menjaga kualitas atau kita membangun spirit untuk menjaga kualitas itu sendiri ini saya pelajari dari pengalaman di perusahaan sebelumnya setelah perusahaan sebelumnya yang mana sebelum kita menjaga kualitas suatu produk dan proses kita sebagai karyawan itu memiliki spirit atau mental yang mana kualitas itu benar-benar wajib dijaga biasanya kita sebut dengan build-in quality atau BIQ BIQ ini adalah dasar dari semua aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk menjaga kualitas produk dan proses BIQ ini didasari dari tiga tahap yang mana itu tiga tahap itu singkatannya 3M jadi 3M ini dimulai dari tidak menerima tidak membuat dan tidak meneruskan jadi dari 3M ini kita bisa lihat pada saat kita berada di suatu proses entah itu jasa entah itu pembuatan produk kita itu harus melakukan cek jadi suatu proses atau suatu barang jasa atau data yang kita terima itu benar-benar sesuai spesifikasi kualifikasi yang kita tahu maksudnya spesifikasi kualifikasi itu kan kita harus tahu ya barang itu yang harus kita terima tuh tuh syaratnya seperti apa visualnya seperti apa data yang kita terima itu yang benar itu harus bagaimana Nah itu harus kita tahu supaya pada saat sehingga waktu kita terima itu data jasa barang itu benar-benar benar nah ketika sudah dinyatakan benar kita akan memproses di proses kita yang mana proses kita itu harus benar-benar kita jaga sesuai dengan SOP jadi barang jasa data yang kita terima kita olah kembali dan itu harus benar-benar sesuai dengan prosedur jangan sampai ada kesalahan jangan sampai ada yang terlewat jadi pada saat kita menerima kita memberikan syarat harus benar kita proses juga harus benar sehingga tidak berdampak domino Nah setelah kita sudah pastikan proses kita benar Nah kita mengirim sebelum kita kirim itu kita benar-benar mengirim sesuai dengan kebutuhan customer artinya customer itu adalah next proses jadi ketika kita memberikan hasil proses kita kita harus mengirim dengan sesuai kualifikasi yang diharapkan oleh next proses next proses itu bisa customer atau proses setelah kita Nah jadi eh pada dasarnya adalah dari masing-masing posisi entah itu pada saat kita menerima saat kita memproses saat kita mendistribusikan kita harus benar-benar memastikan bahwasannya semua itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan kualifikasi yang eh pastinya sesuai dengan standar atau mutu yang disepakati nah disini adalah mental yang harus kita bentuk dari masing-masing pemegang proses yang ada di perusahaan karena memang eh tidak kita pungkiri semua pekerjaan yang kita lakukan di organisasi itu masih menggunakan orang manusia yang mana salah satu sifat manusia itu adalah lalai itu tidak bisa dihindari makanya mungkin sebelum kita bahas bagaimana kita membuat pokok yoke atau alat anti salah atau kita jidoka yang kemarin saya sharing itu adalah alat-alat bantu bagaimana kita menjaga kualitas tapi sebelum itu yang paling penting ini adalah BIQ ini kita kita bentuk dari mindset dan semangat orang yang harus kita develop jadi memang walaupun kita dalam menganalisa masalah kualitas itu biasanya kita menggunakan 4M1e atau 5 elemen itu material men metode mesin environment atau lingkungan manusia itu selalu kita analisa di belakang karena memang yang mendasari masalah itu pasti manusia jadi hal itulah yang mendasari BIQ itu harus dibentuk mulai dari diri saya dan teman-teman jadi sekali lagi sebelum kita membuat alat bantu untuk menjaga kualitas kita harus benar-benar membentuk mental kita untuk menjaga kualitas itu sendiri mulai dari tidak menerima tidak memproses tidak meneruskan barang atau jasa atau data yang ng atau not good tidak sesuai dengan kualifikasi baik itu sharing dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih